Intro So, kalau kalian baru pertama kalinya mampir di channel youtube ini Setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian semua Nah, kalau kalian ada pertanyaan, coba di cek kembali deh Pastiin saya belum pernah upload video atau membahas video yang berhubungan dengan pertanyaan kalian Apabila belum pernah saya bahas, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar Oke, check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me, Begadir Boy Pratama Oke teman-teman sekalian, di video kali ini saya mau menyampaikan sebuah berita gembira buat kalian semua Yang udah lama banget stay tune di channel youtube ini Ataupun yang kalian masih baru atau sekedar baru ngintip-ngintip doang ya Jangan lupa subscribe channel ini Oke, disini berita gembiranya bagi kalian semua Kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu atau sekitar 40 menitan yang lalu itu Instastories dari Recruitment Polri Itu adalah Instagram resmi penerima polri di Mabes Polri Memberikan sebuah berita gembira Akan ada revisi masalah nilai pun teman-teman Disini banyak banget dari kemarin juga yang berkomentar di channel youtube ini Banyak banget teman-teman sekalian yang bermasalah Masalah Bermasalah 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 pada nilai UN Teman-teman nilai UN Rata-rata juga yang tamatan 2020 kebawah itu Nilai ujian nasionalnya Gak banyak sih yang berada di atas nilai 60 itu teman-teman Karena di tahun-tahun sebelumnya itu Untuk tamtama dan bintara itu Tamtama malahan dulunya Itu yang penting dia lulus Kalau yang bintarannya itu Nilai gabungan dari ujian nasional Plus USPN Ditambahin Ntar dibagi 2 Hasilnya minimal 60 Itu tahun-tahun sebelumnya Tahun 2020 juga gitu teman-teman Tapi di tahun ini tiba-tiba pengumumannya itu Hanya dinyatakan nilai UN Murni 60 minimalnya Dan itu membuat banyak teman-teman sekalian Yang juga subscriber channel youtube ini Jadi gak bisa daftar Oke kita langsung aja intip ya Apa sih revisi yang dibilang itu Apakah benar di share oleh Insta story IG resmi dari penerimaan PORI Mabes PORI Ini dia Recruitment PORI Kita klik aja Nah sekitar 44 menit yang lalu Disini dijelaskan revisi sebentar lagi keluar Jangan percaya selain surat dari Mabes Dan dari IG maupun youtube kami Cek youtube kami Nah nanti juga Berarti akan dikirim ke Polita Jajaran Dan kebetulan saya juga Panitia penerimaan di Pores konten singi Polda Riau Dan saya juga bakal nanti dapat Suratnya teman-teman Saya bakal dapat Pembaruan revisinya juga Nanti saya bakal bantu juga Rekumen PORI Mabes PORI ini Untuk share di channel youtube saya Teman-teman Dan itu Kalian pantau aja Baik di IG rekumen PORI Kalian pantau juga Di youtube rekumen PORI Kalian pantau juga Yang udah lama subscribe channel youtube saya Silahkan pantau juga Dari channel youtube saya Dan kita intip-intip juga Di website resmi penerimaan PORI Ini juga nantinya bakal di update oleh Operator penerimaan PORI Di Mabes PORI teman-teman Karena nanti ketika kalian klik Selengkapnya ini Itu bakal muncul Berkas pengumumannya Persyaratannya teman-teman Kita intip Apakah udah berubah Nah disini teman-teman Masih pengumuman yang kemarin ya Pengumuman 15 Yang dikeluarkan pada 18 Maret kemarin teman-teman Jadi belum di update oleh Operator penerimaan PORI Tingkat Mabes PORI teman-teman Jadi kalian Silahkan pantau aja Dari mana aja ya Mau dari website Kalian pantau Dari IG rekumen PORI Dari channel youtube saya Silahkan Yang penting Demi kebaikan kalian Kalian mendapatkan Informasi yang up to date Teman-teman Kalian bebas Mau pantau Dari mana aja Oke Semoga Kalian yang Terrapai Terkendala Untuk daftar penerimaan PORI Tahun ini Jadi punya harapan Karena ada revisi Masalah nilai ujian nasional Mudah-mudahan Kembali seperti Tahun-tahun sebelumnya Nilai UN Plus USPN Dibagi 2 Dan Kalian bisa daftar lagi Tentunya Nanti apabila sudah ada Revisi yang pastinya Akan saya share kembali Jangan lupa Like, share, dan subscribe Channel ini Karena tanpa dukungan Dari teman-teman sekarang Channel ini Tidak akan bisa berkembang Seperti saat ini Oke Salam NKRI Bye